Oke, siapa itu? Itu Kak Paul, sobrang. Pak Paul, silam. Amal, amal agak, nih. Iya, ini aku pilih. Ini Indonesian Idol tahun ini, sobrang, beda dengan tahun-tahun kemarin, sobrang. Kalau bagi saya, sobrang, menurut saya bedanya, sobrang. Indonesian Idol tahun ini bukan menonjolkan ke bernyanyinya, sobrang. Tapi menonjolkan ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwa Opisial. Nah, oke, sobrang, kali ini kita akan melihat Video Nabilah Takiya bersama Paul lagi, sobrang. Yang berjudul, ya ampun, kelakuan Paul bikin salmah dan Nabilah. Ngakak, sobrang. Oke, ngakak, ini kelakuan ngakak. Bang Paul, sobrang. Kembali lagi kita ke berita viral, sobrang. Berita viral. Kok berita viral terus, bang? Enak lah, sobrang. Enak, bukan enak, sobrang. Suara, pengisi suara aja, sobrang. Lucu lah, lucu lah, sobrang, sobrang. Sebanding yang lain, kan? Yang lain lucu juga, sobrang. Tapi ini lebih lucu, sobrang. Lucunya, wah, bukan main, sobrang. Jadi, kita nontonnya ada agak unsur-unsur komedinya, sobrang. Komedi tersendiri, sobrang. Enggak lah, langsung kita mulai videonya. Let's go. Oke, siapa itu, sobrang. Itu kata-kata, sobrang. Oke, di WC itu, sobrang. Itu ngapain yang perempuan di WC laki-laki, sobrang. Nah, guys, salam aja ngakak reklah Puan Paul. Apalagi kalau ada Nabilah di sana ya. Tapi hari ini, bener-bener kita dibikin tangan sama Paul dan Nabilah. Nampaknya lagi hujan, ini pemilik channel berterpiral, sobrang. Kedengeran suara. Aku udah tua. Dengan itu, kalajib kelihatmu. Gem rusuhnya semua. Lagi hujan, apa? Memang musim hujan sekarang. Mudah-mudahan besok ada yang lagi luar sama Paul. Gem rusuh suara-suara. Lagi hujan, apa? Kerja bareng lagi atau manggung bareng biar kita semua tuh gak bete ya. Gak bete. Gitu. Jadi bikin bucin sama. Bucin. Gitu setelah dulu, sobrang. Gini, sobrang. Saya ingin bertanya. Dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah. Tidak tahu apa itu arti bucin atau kepanjangan bucin, sobrang. Atau arti budak cinta, makin. Nah, tulis ada kolom komentar, tetap betul kita, sobrang. Budak cinta, makin. Oke lah, kebudak cinta, keaneh sesuatu. Budak sahaya kan ada juga, sobrang. Ada langsung lanjut, aneh ngacok kesempatan. Ini kamu mau milih biar. Nah, di sini kita lihat nih, Paul lagi sama artis luar. Artis luar jelas lah itu pirang bule. Tapi, ya begitulah, si Paul sama si Salma. Pak Ulen. Ini agak sedikit membuat para fans panel ini. Kecewa? Oh, meraju. Karena enggak ada melihat Paul sama si Salma. Meraju. Dan juga ada tuh foto di mana Nabila merayakan tahun. Ini TikTok strawberry. Ini enggak ada video shortnya, guys. Dan juga sama temen yang ambil. Ternyata nih. Asta perlulah. Zim lau subillah. Ini amin amin seorang menjijikkan. Manusia menjijikkan manusia laknat. Sobalah laknatullah. LGBT. Ngapain coba dia begitu? Pakai-pakai barang perempuan. Paul itu sobar apa? Nah, guys. Kalian kalau mau. Apa? Kalian request. Kalian tag gitu. Minta Paul sama si Salma. Dia berjalan tadi pencung. Kalau dilihatkan banyaknya. Itu kan pasti para-para yang undang-undang itu kan melihat. Oh, berarti pencung si Panani banyak juga. Jadi, dia banyak bikin, guys. Hai, guys. Oke, guys. Kalian ngertikan maksud ini. Biar dilihat para yang undang-undang. Oke, guys. Oke. Nah, siapa yang tahu nih? Nabila sama Paul ada bakalan manggung di mana lagi? Yang barengnya, tapi ya. Masih kita tunggu banget nih. Udah gak sabar nih. Sabar, guys. Sabar. Banyak duit. Cuman satu panggung. Tapi enggak. Dua. Ini agak seru banget. Lihatnya tuh. Jadi jangan satu panggung. Jangan satu panggung. Jangan satu. Jangan beda panggung lagi. Harus satu panggung. Dah, sabar, wak. Itu saja tadi. Video Nabila dan Paul. Nah, kelakuan kocak Bang Paul. Kocak sekali Bang Paul. Suruh-suruh. Jadi bencong. Kiran tadi. Kiran saya tadi bencong. Ternyata Paul. Tapi kok gak mirip. Dari mana itu. Tapi lalu dapat. Pokoknya dari TikTok. Tadi saya lihat tadi. Tadi mana lagi sebagian. Dari Instagram mungkin. Mungkin. Nah, ini suara. Ini agak kritikan untuk saya. Ini Indonesian Idol tahun ini. Beda dengan tahun-tahun kemarin. Nah, tempat sendiri. Di mana itu beda. Kalau bagi saya, ini suara. Menurut saya bedanya. Itu suara. Indonesian Idol tahun ini. Bukan menonjolkan kebernyanyinya suara. Menonjolkan kenyanyinya. Tapi menonjolkan ke. Kecinta-cintaannya suara. Ini memang dari dulu suara. Memang dari. Pas audisi kemarin. Sudah dijodoh-jodohkan dengan media suara. Terutamanya media itu sendiri suara. Media tempat mereka audisi sendiri suara. Dijodoh-jodohkan. Dicocok-cocokkan. Kira-kira suara. Nah, itulah suara. Menurut saya begitu suara. Indonesian Idol setahun ini. Sangat berbeda suara. Ini kritikan saya suara. Bukan ingir suara. Seperti bukan lolosan atau jebolan. Dari Indonesian Idol. Dan macam jebolan dari acara. Take me out suara. Apalagi itu acara. Acara take me out atau termehek-mehek. Itu menurut saya suara. Indonesian Idol tahun ini berbeda sekali suara. Ini kritikan lagi suara. Kita. Pacaran itu tidak ada di dalam Islam suara. Taruh suara. Kalau ada yang halal. Kenapa kita harus memilih yang haram suara. Setelah saya akhiri. Semoga video tadi menghibur kalian. Wabila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.